Oke halo semuanya kembali di channel gua jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin ane memugian lagi dan ya di sini tuh sebenarnya gua lebar apa baru bangun tidur ya cuy jadi suara gua agak-agak berat dan disini gua rencananya pengen cobain semua form dari si Gojo Satori teman karena kebetulan ini Gojo harus kita goreng terus cuy pokoknya ya mumpung ada kesempatan ini jangan sampai terlewatkan cuy kalau misalkan ada yang konten-konten tentang Gojo kita langsung buat aja aja udah ya Nah disini kita bakal cobain semua form dari si Gojo ini tapi gua tidak coba di practice dulu ya karena kan biasa kita udah sering ngeliat si Gojo ini jadi kayaknya sudah tidak perlu lagi kita tampilin di practice teman-teman disini gua bakal semula aja dari Gojo yang paling lemah yaitu Gojo yang ini ya kita bakal langsung gaskan saja cuy ini sih kayaknya kalau misalkan disama-samain sama karakter apa ya gue juga bingung sih kita pilih random aja kali ya biar enak ya Oke kalau ada udah Gon kita bakal bias apakah Gojo ini form-form yang lain nanti bakal menang juga melawan karakter random ya pokoknya ini Gojo selagi masih rame ya bahkan masih trending di Twitter ini kita goreng terus pokoknya ya konten apa tentang Gojo kita bikin tentang Gojo kita bikin semuanya tentang Gojo kita bikin pokoknya ya kita lihat di sini apakah seorang Gon bisa menang nih kayak sih bakal gua plot hari Jumat ya temennya maka gua putih hari Jumat sih karena kalau besok takutnya hype udah nggak kurang jadi hari ini aja udah hari ini aja nggak apa-apa ya walaupun mungkin ada dua dalam sehari kayak isoknya enggak apa-apa Oke langsung dia gunain teknik ratenya itu wuiz gila suaranya renyah banget suan efeknya ya itu sunyfeknya mirip-mirip kayak di Fire Force sih tapi Fire Force lebih renyahlah lagi guys kalian nonton dan Fire Force itu gila sunyfeknya bagus-bagus banget coq Hai wasp dia kalah gesih godani gimana nih gon aduh iowaimo okeh di sini gon kalah kita langsung lanjut lagi eh ke kanan berarti ya sebenernya secara logika ya secara logika itu gojori film ini ini dulu baru kita cobain yang limitless kalau dari segi kekuatan ya cuma kalau misalkan ngikutin dari animenya yaudahlah kita ngikutin beti gojo yang limitless dulu terus yang ini yang ini baru cuy yang mangan nanti di atas ya oke nah disini karena nih gojol ini terus gojudi kuat banget ya jadi gua nggak bisa random guys karena kalau random sudah pasti 100% kalah jadi gue disini bakal coba cari lawan yang seimbang ya kalau menurut gua sih yang seimbang sih Sungjin wo sih ya kayaknya ya kalau dilihat-lihat guys atau ini cuy nah ini nih ini karakter Altair kemarin tuh debut banyak yang ninta tandingan sama dia dan selalu melang sih Altair ini ya coba kita lihat apakah dia kuat lawan Gojo atau kaget cuy tuh jangan sampai di bercandain sama Gojo men oke kita lihat sini ya oke sepertinya masih menang Gojo tapi dari Gojo berkurang tuh ya kalau kalian berhatiin gas jadi pojok kiri ya wajah Altair karakter kuat ini tuh wajah squad guys kuat-kuat-kuat kuat-kuat bahkan limitless Gojo sampai buka topengnya guys itu harusnya dia nggak buka topeng dulu cuy dia langsung buka topengnya ya wadah kalau udah buka topeng sih agak-gak susah cok oh wait wait kok Altair dalanya penuh lagi ya Wah ajit gila Altair serem sih kita akhirnya menemukan karakter overpower baru guys Altair kemarin selalu udah ada request dan kebetulan nih ini orang kuat tanya yang ngebak apa di atas guys ya elah pakai ngebak aja karakternya cok yaudahlah kita pilih lawan sejidu aja lah anjing lah gua nggak tahu lalu siapa lagi tadi telah si Altair tuh kita menang alter temennya coba diri gila kayak aneh deh jangan begini pelan-pelan tiba-tiba sepenuhnya tiba-tiba sepenuh tuh ya di sini lawan si jino dia belum buka topengnya guys pada gitu memang buka topengnya kalau misalkan lagi tersep gitu coq Oke sejauh ini masih aman Wah Gojo dia harus harus buka topeng sih guys ini Gojo buka topeng sih kalau nggak buka topeng takutah kalah cuy oh darahnya Regen lagi tuh ya tadi dia lawan si Altairnya dia buka topeng kalah ya kalau lawan jino ini kurang tahu tuh kayaknya masih bisa nahan oke masih diserang-serang terus walaupun jino nya darahnya Wah kayak nice udah mulai berkurang ya enaknya lawan karakter overpower tuh kalau misalkan udah dapet momen nah itu udah enak banget cuy dapet momen buat menyerang itu ya oke Wah ini Gojo sih kalau nggak lepas topeng sih susah tuh temen jadi biasanya lepas topeng kalau lawan Naruto coq gua nggak tahu kenapa nih Gojo ini selalu lepas topeng lawan Naruto ya mau lihat nggak nih sebentar ya gua bakal kasih lihat sebentar aja Cuma nggak tahu nih kalau di versi 12 dia auto lepas topeng atau kagak kalau di versi 10 jelas lepas topeng kayak si Gojo nya ini cuman ya kita lihat ya Apakah dia lepas topeng langsung kalau di versi 10 Mugen yang kemarin dulu itu dia lepas topeng langsung kayak kita lihat di sini nah ada kan bener kan gue sampe apa guys sempat kayaknya nih Gojo nih ketrigger buka topeng yang langsung gitu tuh di beberapa karakter doang guys tuh ya kalau pengen lihat kekuatannya guys tuh aduh fisik dia temen-temen sama si Naruto nah ini kalau napel ini buatnya tuh fisiknya cuy tapi kalau misalkan Naruto udah dapet momen buat pukul si Gojo tuh bahaya banget cuy ini sebenarnya bukan berarti Naruto kalah ya ini tinggal dapet momennya aja guys soalnya Naruto tuh nge-push terus si Gojo nya si Gojo juga sama nge-push terus cuy nanti ada saatnya si Gojo tuh pertahanannya melemah nah itu dipukul Naruto bisa-bisa di situ Cuma kita lihat dulu sebentar di sini ya satu 2 menit lagi deh guys anggap buat eh ngil apa tuh namanya ganti waktu lagi lawan alter ya buang-buang waktu aja ya ini masih Naruto yang kalah sih belum dapet momen dan Naruto nih gua perhatiin Ayo dong Naruto susah guys ini emang dapet momen buat kerasi Gojo tuh susah banget aja sumpah dah ya gue juga gue juga ini guys kurang hafal dapat momennya tuh gimana kurang hafal ya tapi harusnya nanti ada cuy wajahnya keburu mati guys wah nggak bisa temen nggak bisa sih belum dapet-dapet nih gue udah tadi nih gue lingguin Wah nggak bisa guys nggak bisa nggak bisa nggak bisa gila nggak kesentuh cowok dilempar-lempar tuh ya Oh udah nana tuh berkurang terdaret ya Ayo darah darah itu penuh lagi anjir gue heal coy tadi berkurang berkurang dikit doang sih memang ya berkurang sih memang berkurang dikit guys langsung gue heal lancir sih Gojo nya jadi rasingan kenal gak? anjir masih belum kenal guys nih guys yang disebut infinite tuh kayak gitu tuh ya kaget bisa disentuh aja oke masih jajar terus Ayo Gojo selesain dengan cepat cuy Ayo Gojo Gojo cepat 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 20 detik lagi Gojo 20 detik lagi Gojo udah kalo kelaman kita langsung langsung keluar aja guys oke nice Ayo Gojo dikit lagi tuh gari yukitekai kena anjing mati nah itu juga berkaburan tadi susah di hit apa oke nice gila di counter attack guys mental dari ujung ke ujung anjir gokil 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 oke selanjutnya adalah Gojo reveal wah ini sih lawan siapa ya imbang ya guys ya kalo menurut gue sih ini karakter imbangnya Meliodas mungkin ya Meliodas tapi takutnya terlalu kuat aja ah biasanya sih karakter andaluan gue sih Meliodas kok gak asta guys cuma ada Meliodas dulu deh ya gue gatau ini sih imbang atau kaget cuy cuma kalo menurut gue pribadi kayak anjir harus dipentalin cok Gojo nya belum mulai udah dipentalin guys coba kita disini ya Meliodas gue takau kaget nih nahan si Gojo ini cuy wah kayaknya sih gak bisa ya kayaknya sih Meliodas menang guys ah ah wait anjir satu hit cuy bentar 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 aneh ada yang aneh nih cuy ada yang aneh nih cuy anjing satu hit cuy gila kali satu hit wah ini mah satu hit lagi anjing weh minimal ada perlawanan lah gue bukan berarti pengen Gojo menang terus enggak yang penting ada perlawanan biar gue liat pertarungannya seperti apa kalo Gojo kalah di match juga gak apa-apa juga guys nih bentar ya gue bakal coba sekali lagi cuy lawan ini nih asta nih ya oke kita bakal liat disini apakah dia bakal bisa menang cuy melawan si asta kali ini oke oke liatnya ya oke ini asta asta tuh aja lebih lebih rendah dikit dari Meliodas ya sekekuatannya cuma dia bisa ngeheal apa kita bantuan sama si Noel ya cuy oke wah ini mah Gojo ini gak terlalu kuat ya seperti gue bilang tadi cuy lebih kekuatan limit terus Gojo paling ini udah buka topeng ya ini ultimate anjing gak ada harga dirinya anjing Gojo disini cuy mati lagi oh gak mati guys masih bisa ngindari lagi dia bisa ngindarin ultimatenya si asta guys cuman tetep kena serang juga tuh ujung-ujungnya ya wah mati udah nih mah asir ini Gojo gini emang kurang sih guys ini Gojo gini emang kurang banget cuy gak tau kenapa ya oke yang selanjutnya adalah infinite Gojo aduh ini lawan siapa ya cuy kalo lawan Meliodas lagi ntar bosen cuy Ichigo sih paling ya yang seimbang sama dia tuh Ichigo kalo gak Dio kali ya Dio K1 guys coba ya coba lawan Dio K1 guys gue penasaran juga nih Dio bisa nge-Itsigo aja tau kan gak cuy soalnya disini sebenernya Gojo nya gak terlalu eh si Dio nya gak terlalu kuat-kuat banget guys anjing kebanyakan ngomong lu Dio oh bulan 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 fight langsung time stop dong aja wah gila gak dikasih ampun jir wah gimana kalo lawannya dua orang guys Dio sama si itu wah bisa 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 guys anjing sentuh coy sama si Dio ya ini padahal bukan Dio OP guys Dio biasa aja wah kena boom oh my god Dio keren banget sih tadi waktu pengen diserang dia kayak langsung time stop gitu ya dan langsung kabur guys nah ini baru enaknya ada perlawanan nih wah nih tapi Dio kayaknya tentu kalah deh secara Dio tuh karakter biasa aja guys tapi time stop ngeri sih nah ini kalo udah time stop gini udah ngeri banget sih nah di awaken guys nice pukul 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 yah itu posisinya si Gojo lagi ngebug guys jadi nih mereka gak masuk kan ini tuh tadi daya si Gojo tidur ya jatoh dia sama si Gojo juga udah aktifin kayak putih putih gitu guys di seluruh di sekujur tubuhnya ya gua sih gak tau itu efek apa cuman kayaknya mungkin memperkuat kali ya pukul nice wah gila dari Dio bertambah terus guys anjir tapi Gojo juga bertambah terus anjing jarahnya tapi menang Dio sih kayaknya ada atau Gojo ya eh gua gak tau guys ini udah raja Dio regen terus anjir tadi gara-gara ada kuning-kuning gitu ya nah ini baru imbang guys yang gua beli imbang tuh kayak gini cuy bukan kayak sebelumnya tadi wah kena ultimate ini mah kita langsung kecilin suara dulu guys biar aman dari OBS nya ya biar nanti gua udah gak perlu ngecil-ngecilin suara di plagging edit OBS nya gua kecilin dah anjir gila Gojo epic banget cuy imbang ya mereka ya bisa dibilang imbang sih guys tapi ya gokelah buat Gojo ya oke berarti disini Gojo yang terakhir adalah Gojo versi manga nah kemarin itu ada yang minta bang Gojo nya ini coba tandingin sama lagi-lagi picolo orange picolo orange gitu ya ini karakter gua benci banget sama picolo orange cuy tapi oke lah kan sebenernya tuh gua gak pengen main gak pernah apa gak pengen masukin dia lagi guys cuman nih karena gua gak tau lagi saingan Gojo siapa cuy karena dari kemarinnya kita pake si Gojo manga yang kita tandingin satu loan-satu loan karakter overpower itu bisa nandingin cuman si saitama doang anjing yang lainnya kagak ada cuy nih coba dia orange picolo nih ini udah terpaksa banget gua mahilin orange picolo sih karena biasanya kemarin-kemarin itu request orange picolo langsung gua skip guys oke kita lihat disini ya dia bisa menang atau kagak nih karena mereka Regennya sama-sama gak ngotak kan nying ngelatih darahnya picolo nih ya loh loh Regennya guys gila Regennya cepet banget cir tapi Gojo berlangkah bahkan orange picolo bukan lawana nying orange picolo bukan lawana guys coba kalau misalkan dia berdua ya orange picolo sama Muzan ini-ini mereka berdua nih Regennya gila-gilaan coy nih nih ya ntar mungkin saat kalau misalkan masih belum kalah juga kita keluarin Yorichi guys Yorichi itu gua baru sadar cuy ternyata Yorichi itu dia tuh bisa counter attack alami nanti nanti gua jelasin nanti sini ya kalau gua inget ya gua jelasin eh sekarang aja biar gak lupa deh intinya Yorichi yang baru itu dia punya counter attack alami gitu guys jadinya walaupun game doang itu karakternya bisa otomatis counter attack alami sumpah gua baru tau itu ajaib banget cuy mati oh my god gini kesianpun sama sekali ya nying anjir anjir wah wah ini nih coba Yorichi ya nih guys Yorichi yang ini nih ya yang ini nah ini nih gua baru sadar pas lagi gua tadi pagi pengen ngedit gitu mau pengen ngedit bikin thumbnail gua dapet lawannya si Yorichi ini nah gua tes nyerang dia kan nih karakternya diem doang guys lagi di training karena pengen bikin thumbnail doang nah ternyata di karakter ini dia punya counter attack alami anjir tanpa harus digerakin nih karakter udah otomatis counter attack nya kayak ngilang-ngilangan gitu anjing ajaib banget co oke tapi kita coba dulu disini ya Yorichi sama Kukushibo kita gabungin guys guys tapi kayaknya sih masih menang itu sih soal tadi tuh Muzana tapi kalo Orange nya kalah ini atau lagi mereka berdua co harapannya cuma di Yorichi doang sih eh Yorichi nggak ya oke tapi Kak Kukushibo digita juga gila cuy ah ini tetep berkurangnya banyak-banyak banget cuy oh Kukushibo mati guys anjir sumpah ya lawan lawan imbang dari si Gojo ini tuh apa cuy masa alteran nih alter masalah ngebak-ngebakan co Gojo ini bener-bener kesentuh darah sepenuh lagi guys nah Yorichi ini bisa ngimbangin tuh ya kena dileknya maksud gua nggak terlalu banyak banget lah gila co tapi tetep ya penauti med uff meledak langsung tuh ya udah aja nggak usah ngapa-ngapain cuy kena langsung matikan langsung guys si Yorichi nya mati anjing hehehe sumpah anjir ini lawan si Gojo siapa ya iya satu hit colo aduh kayaknya sih gua punya kartu andalan nih guys Zeno anjing coba kartu andalan gua Zeno sama si Daishinkan cuma masalah Daishinkan ini tuh skill-nya kayak skill-skill nge troll gitu guys gua agak males sih sebenernya cuy atau ini ya yang bisa satuhi tuh intinya di game itu Saitama Vegeta Ultra Ego sama Kawaki cuy itu tuh harus ultimate ya si Kawaki sama si Vegeta harus ultimate guys kalo nggak ultimate dia nggak bisa cuy coba kita tes ya masalahnya adalah ultimata kena atau kagak nanti itu aja udah oke kita bakal lihat disini jadi bisa menang atau kagak cuy oke Zeno ini karakter Zeno overpower ya cuy sumpah nih kayaknya kalo ngalahin Gojo harus satu hit deh i forgot Vegeta udah mati dulu anjing Vegeta ini sebenernya kuatnya di ultimata doang guys kalo main biasa dia nggak kuat-kuat banget ayy jangan bilang Zero darahnya berkurang cuy terus kemana ada yang komen juga bang kalo misalkan lawan si Gojo coba lawanin Spongebob golden yang itu ya maksudnya gua belum download lagi guys kata karakternya itu kan ada di versi 10 kemarin ya kalo di versi 12 ini gua belum download karakternya cuy Epilepsi anjing Epilepsi ya Epilepsi ah udah berarti ini belum nemu counternya guys sumpah nih belum nemu counternya cuy ini Zeno aja karakter kuat aja tuh nggak bisa ngurangi darahnya Gojo anjir oke nih kalo misalkan kalian pengen tau counternya siapa udah cuma saya tambah doang guys kayaknya ya kalo ya disini cuma saya tambah doang kayaknya kalo karakter baru gua belum nyobain sih lawan si golden Patrick gitu-gitu ya golden Spongebob coba kita lihat disini ya satu hit dong harusnya dong oke Saitama masih berusaha terus itu nyerang-nyerang dia cuy kukul JJ masih bisa nahan itu Saitama guys masih bisa nahan beberapa detik gitu ya coba kita lihat guys sumpah kemarin Saitama bisa menang sih guys satu hit doang ya cuman kayak memang harus ada momennya gitu cuy tani suara gua kecilin dulu masih bisa ngindarin anjing gila co Gojo bener-bener kuat banget anjing Saitama masih udah ngeliat nyuip tapi Gojo belum mati jir Gojo nya belum mati-mati guys sumpah loh padahal kemarin Saitama menangnya gampang kayak cuman tunggu beberapa detik ya kalo ini masih kuat banget anjir si Gojo nya ayo langsung jatuhin oke nice dia jatuhin meteora kan dibukul ayo Gojo 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 sudah mati cuy lagi-lagi masih selamat guys anjir ini kapan menangnya cuy kemarin Saitama kayaknya gampang deh nge-hit Gojo guys kok disini jadi susah banget ya buat nge-hit doang cuy nah ini kena pukul 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 please dep kenakah anjing ada bandycam co kagak di render dulu anjing tiga wah gila belum mati dong wah kayaknya sih harus wah wah bentar 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 anjing salah gua lagi dua Saitama lanjing gua turunin lah bangke bangke dua Saitama guys biar cepet kelar langsung ya mepe jangan disini juga dong bos nah ini boleh lah oke kita bakal lihat temen-temen bisa menantok lagi nih dua Saitama gua turunin ya biar dia cepet mati cuy nih Gojo harus kalah sih kalau gak kalah-kalah aneh nying hehehe langsung ultimate Saitama nya mati kah? hehehe nah kalo bisa kali gini kan enak gitu ya Gojo nya mati gitu loh dan oke itu temen jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalo kalian suka sama video gua silahkan like kalo gak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah